Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channelnya Govlog ID Nah di video kali ini kembali kita akan membahas pinjol Dan disini saya sudah menemukan aplikasi pinjol yang bisa cair langsung ke dana ya Tanpa virtual account dari bank konvensional Nah seperti apa itu prosesnya, silahkan tonton videonya sampai habis Oke yang pertama disini silahkan teman-teman masuk ke aplikasi playstore nya Dan di pencarian silahkan teman-teman ketikan pinjol seperti ini Nah disini bisa teman-teman lihat untuk aplikasi pinjolnya sudah muncul ya Banyak banget berderet dan disini saya akan coba pinjol di aplikasi yang paling atas saja ya Oke jadi silahkan teman-teman klik disini Oke dan bisa teman-teman lihat disini untuk aplikasinya yaitu aplikasi EasyCase ya Oke langsung saja kita install untuk aplikasinya Dan kemudian nanti kita akan coba langsung melakukan pengajuan pinjamannya Oke sambil kita menunggu untuk aplikasinya disini saya akan kasih deskripsi sedikit ya Oke jadi di channel ini saya sudah upload beberapa video mengenai aplikasi pinjol Kemudian aplikasi Sopi, aplikasi dana, aplikasi lajada dan beberapa aplikasi bank konvensional ya Dari mulai pay letter kemudian pinjaman online nya atau KSM Dari mulai kredit usaha rakyat kemudian dana cicil, dana pay letter, gopay letter dan gopay pinjam dan lain-lain ya Untuk seluruh videonya sudah saya upload di channel ini Dan untuk linknya silahkan teman-teman cek saja di deskripsi video ini Oke bisa teman-teman lihat disini untuk aplikasi pinjolnya sudah terinstall Langsung saja silahkan teman-teman klik buka Oke jadi seperti ini untuk tampilan utama dari aplikasi pinjolnya Dan disini kita akan tunggu beberapa saat ya sampai muncul ke tahapan berikutnya Oke disini aplikasi meminta izin untuk mengirimkan beberapa notifikasi ya Silahkan teman-teman klik izinkan saja Dan disini bisa teman-teman lihat untuk limit maksimalnya sampai 50 juta rupiah Dan tentu saja disini bertahap ya tidak langsung 50 juta rupiah Jadi nanti kita akan coba melakukan pengajuan pinjaman ya Dan kita lihat dapatnya berapa Kemudian nanti kita akan coba langsung bayar saja Dan nanti kita akan lihat untuk periode yang kedua ya setelah ini lunas Saya dapat limit berapa lagi ya Oke kemudian kita masuk ke tahapan yang pertama Jadi disini teman-teman diminta untuk menambahkan nomor handphone Silahkan teman-teman masukkan nomor handphone yang aktif disini ya Kemudian silahkan teman-teman klik selanjutnya Nah kemudian untuk selanjutnya disini teman-teman diminta untuk melakukan pengambilan foto KTP ya Jadi disini langsung saja teman-teman klik ambil foto Kemudian arahkan kamera ke KTP Pastikan untuk pencahayaannya jelas dan KTP tidak terpotong ya Dan tidak buram Nah kemudian setelah teman-teman berhasil untuk mengambil foto KTPnya Disini langsung saja teman-teman klik checklist Nah kemudian untuk info KTP nanti akan terisi secara otomatis seperti ini ya Nah kemudian disini teman-teman hanya perlu mengisi untuk nama ibu kandung Kemudian setelah nama ibu kandung terisi silahkan teman-teman klik selanjutnya Kemudian untuk tahapan selanjutnya disini teman-teman diminta untuk melakukan verifikasi wajah Pastikan wajah terlihat jelas selama proses verifikasi Disini langsung saja teman-teman klik mulai Nah disini silahkan teman-teman ikuti arahan atau petunjuk dari aplikasinya Sampai proses verifikasi wajahnya berhasil Oke verifikasi wajah berhasil halaman ini akan dialihkan secara otomatis dalam 1 detik Oke setelah kita berhasil untuk mengisi beberapa data dari KTP Kemudian masuk ke langkah yang kedua Yaitu disini teman-teman diminta untuk mendambahkan rekening penerima Nah disini ada beberapa opsi ya Bisa teman-teman memasukkan rekening dari bank konvensional Atau juga bisa memasukkan dari rekening e-walletnya Nah disini untuk e-walletnya ada beberapa macam pilihan ya Ada GoPay, kemudian ada ShopeePay, ada Dana, dan ada OVO Silahkan teman-teman pilih saja salah satunya Nah untuk memilih bank yang akan teman-teman gunakan Disini langsung saja teman-teman scroll-scroll saja Sampai menemukan bank yang akan teman-teman gunakan ya Nah disini karena saya menggunakan bank mandiri Jadi disini saya pilih bank mandiri saja Oke setelah rekening banknya terisi seperti ini Langsung saja teman-teman klik selanjutnya Nah kemudian di halaman selanjutnya Disini teman-teman diminta untuk mengisi alamat dan kontak Nah jika ada data-data yang sama dengan data yang ada di KTP Silahkan teman-teman isi sesuai dengan data yang ada di KTP ya Kemudian silahkan teman-teman scroll ke bawah Dan di bawah teman-teman diminta untuk mengisi kontak darurat Nah pastikan untuk kontak tersebut mengetahui kontaknya didaftarkan untuk pengajuan pinjol ya Nah kemudian setelah seluruh datanya terisi Langsung saja teman-teman klik selanjutnya Kemudian di halaman selanjutnya Disini teman-teman diminta untuk mengisi informasi pekerjaan ya Nah silahkan teman-teman isi sesuai dengan pekerjaan yang sedang teman-teman jalani sekarang ya Nah jika teman-teman ada kendala pada proses informasi pekerjaannya Ya silahkan teman-teman pilih lainnya saja ya Nah kemudian jika ada pertanyaan yang diikuti dengan kolimat opsional seperti ini Teman-teman bebas ya bisa mengisinya atau juga bisa tidak Nah kemudian setelah seluruh datanya terisi disini langsung saja teman-teman klik selanjutnya Kemudian untuk selanjutnya disini ada informasi tambahan Dan disini hanya opsional ya teman-teman boleh mengisinya boleh tidak ya Tapi jika teman-teman mengisinya disini teman-teman akan mendapatkan 30% kemungkinan pengajuan pinjaman teman-teman akan diterima ya Nah jika teman-teman ingin melewatinya langsung saja teman-teman klik kirimkan Nah kemudian ada notifikasi seperti ini ya Informasi tambahan dapat meningkatkan limit kredit anda Apakah anda yakin tidak mau melanjutkannya Nah disini jika teman-teman ingin mengisi langsung saja teman-teman klik lengkapi informasi Nah jika teman-teman ingin melewati langsung saja teman-teman klik lewati Nah disini saya pilih lewati saja Oke kemudian di halaman selanjutnya ada notifikasi seperti ini ya Sudah sedang dalam tinjauan otomatis ya Nah disini untuk proses peninjauannya yaitu kurang dari 3 menit Jadi disini silahkan teman-teman menunggu saja Sampai nanti akan diarahkan ke halaman selanjutnya Oke dan disini bisa teman-teman melihat untuk limit pinjaman yang saya dapatkan Yaitu hanya 100 ribu rupiah ya Karena memang disini untuk perseratannya saya hanya menggunakan KTP saja Dan baru pertama kali melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini Nah disini teman-teman juga bisa menaikkan untuk limit pinjamannya Dengan cara silahkan teman-teman klik naik limit Nah untuk menaikkan limit pinjaman disini teman-teman bisa mengunggah email Kemudian kartu kredit, NPWP, BPJS, dan mutasi gaji Nah jika teman-teman mengupload beberapa data tersebut Nanti otomatis untuk limitnya akan bertambah ya Tapi disini saya akan coba melakukan pinjaman dengan nominal 100 ribu rupiah dulu Kemudian nanti kita akan coba bayar untuk pinjamannya Dan nanti kita akan lihat untuk limit yang akan saya dapatkan untuk pengajuan yang kedua Jadi disini langsung saja teman-teman klik segera pinjam Nah kemudian di alaman selanjutnya yaitu perjanjian pinjaman Nah disini teman-teman perlu untuk menyetujui perjanjian pinjaman Jadi silahkan teman-teman baca dan pahami terlebih dahulu untuk isi dari perjanjian pinjaman tersebut ya Nah jika teman-teman membaca dan sudah paham untuk isinya Disini langsung saja teman-teman klik menyetujui pinjaman Oke setelah menunggu beberapa saat tadi muncul notifikasi ya bahwa pinjamannya sudah dikirim Dan sudah masuk ke rekening saya Nah disini saya akan coba cek untuk rekeningnya Apakah sudah masuk untuk transfer dari pinjamannya Oke disini kita tinggal scroll saja seperti ini untuk melihat Sado Nah bisa teman-teman melihat disini sudah masuk ya untuk transfernya yaitu sebesar 100 ribu rupiah Oke sekarang kita akan langsung bayar saja untuk pinjamannya Dan kita akan mengetahui untuk limit pinjaman yang kedua ya saya dapatnya berapa setelah pinjaman ini kita lunasi Nah untuk melakukan pelunasan disini kita perlu masuk kembali ke aplikasi pinjolnya Oke disini saya sudah masuk ke aplikasi pinjolnya Dan disini bisa teman-teman melihat saya sudah mendapatkan tangga jatuh tempo Yaitu 25 Agustus 2024 Nah disini untuk bayar yang pertama atau untuk aksuran yang pertama yaitu nominalnya 54.500 Karena disini untuk pinjaman 100 ribu saya coba mengambil 2 kali aksuran Jadi untuk aksuran yang pertama yaitu 54.500 Oke langsung saja kita klik bayar Nah kemudian di halaman selanjutnya yaitu detail tagihan Dan untuk total yang harus dilunasi yaitu 108.460 rupiah Dari nominal pinjaman 100 ribu rupiah Dan disini saya mengambil 2 kali aksuran Yaitu untuk periode Agustus dan periode September Nah jika teman-teman ingin membayar 1 periode terlebih dahulu Disini silakan teman-teman klik untuk periode yang pertama yaitu periode Agustus Dengan nominal pembayaran yaitu 54.500 rupiah Kemudian klik bayar sekarang Nah jika teman-teman ingin melunasi Silakan teman-teman cek list untuk kedua periodenya Kemudian disini untuk totalnya yaitu 108.460 rupiah Nah kemudian langsung saja teman-teman klik bayar sekarang Nah kemudian untuk halaman selanjutnya yaitu disini untuk informasi pelunasan Nah kemudian untuk jumlah pengembaliannya yaitu sebesar 108.460 rupiah Dan disini untuk rekening bank yang akan dipilih untuk melakukan pelunasan Disini teman-teman juga bisa memilih e-wallet ya Tapi disini saya akan coba pilih untuk bank mandiri saja Nah kemudian di halaman selanjutnya teman-teman akan mendapatkan kode VA Disini ya di bawah rekening bank mandirinya Silakan teman-teman salin terlebih dahulu untuk nomor VA-nya Kemudian nanti kita akan coba bayar di aplikasi Living by Mandiri Nah apabila teman-teman belum mengerti atau belum paham Untuk proses pembayarannya seperti apa Nah di bawah ada tutorial untuk proses pembayarannya Nah jika metode pembayaran teman-teman menggunakan ATM Untuk cara pembayarannya seperti ini Silakan teman-teman ikuti saja Petunjuk atau arahan dari aplikasinya Nah jika teman-teman untuk metode pembayarannya Menggunakan online atau mbanking Nanti untuk metode atau tata caranya juga akan muncul di aplikasinya Silakan teman-teman ikuti saja Sesuai dengan metode pembayaran yang akan teman-teman gunakan Oke nah setelah kita berhasil untuk melakukan pelunasan Pada pinjaman yang pertama Yaitu dengan nominal 100 ribu rupiah Dan disini bisa teman-teman lihat Saya kembali mendapatkan untuk nominal pinjaman Sebesar 400 ribu rupiah ya Atau 4 kali lipat dari pinjaman yang pertama Dan nanti kita akan coba cairkan untuk limit pinjamannya Tapi akan saya upload di video selanjutnya Oke mungkin itu saja video kali ini Cara pinjol di aplikasi isi cash Bisa cair ke e-wallet ya Bisa cair ke dana, gopay, shopee pay, ovo dan lain-lain Dan jangan lupa dukung channel ini Dengan cara subscribe, like dan share video ini di media sosial teman-teman semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh